Intro Halo, selamat datang kembali di The Rians, Dekoy 89 Dan masih di sesuasana Ramadan 1444 Hijriah Kita bahas apa hari ini, yuk Ini dia teman-teman, bisa teman-teman lihat Lagi-lagi ada bakarantina di samping kolam gue Ini gak rapi, harap dimaklumin Ini 2 ikan cagoe gue import Gue punya dari ukuran 10-15 cm ya Kemarin baru di karantina padahal Setelah ikan gue yang karasi itu mati gara-gara white spot Ini gue karantina lagi Jadi dalam 3 minggu, gak nyampe 1 bulan Terserang lagi white spot maupun jamur Jadi yang 1 kena white spot, yang 1 kena jamur Nah, konten ini jujur gue akan memberikan solusi Bagaimana ngobatinnya, lalu apa penyebab-penyebabnya sih Tapi sebelum gue jelasin, gini Untuk gambaran aja Ikan gue terkena serangan white spot atau jamur ini Memang jujur Bandar Lampung ini agak unik nih Kalau kemarin musim hujan terus Sudah hampir 2 minggu ini Semacam musim panas, panasnya terik sekali Gila-gilaan Terik ya Tapi 3 hari sekali setelah panas terik Tiba-tiba hujan Tapi emang volume hujannya agak menurun Gak sesering dulu Apakah gara-gara itu? I don't know, gue gak mau soal tau Nah, di konten ini akan gue bahas Penyebab-penyebabnya maupun Cara nanggulangin atau pengobatannya Tapi kali ini gue gak mau soal tau Kali ini gue mau ngajak Dan mau nanya Serta ngelibatin Ahlinya Koi nih dari Blitar Yaitu Mas Suba dari Wahana Koi Blitar Tau dong Mas Suba Dengan channel konten Youtubenya yang ini Wahana Koi Blitar Nah, beliau sebagai seorang penghobi Koi Maupun juga pedagang Gue harapin adalah Pengalamannya untuk dibagi di konten gue ini Dan gue yakin lah Sebagai pedagang dan juga penghobi di Blitar Beliau ini pasti banyak pengalamannya Dan banyak menghadapi Atau terkena ikan-ikannya Penyakit-penyakit semacam ini Kayak jamur, white spot Gue tanya dulu ya Kenapa penyebabnya Dan gimana cara nanggulanginnya Yuk, kita kontek Mas Suba Dan kita interview dia Oke, menjawab pertanyaan yang pertama Dalam 40 hari Ikan kena white spot Dan bulat-bulat terkena jamur disirip Wah, ini lagi marak ya Untuk penyakit ikan ini Karena cuaca di Bandar Lampung Bisa 3 hari panas terik Lalu hujan besar Wah, ini Gawat ini Jadi memang Cuaca yang berubah-ubah Itu bisa menyebabkan Ikan Koi sakit Jadi dengan adanya Panas terik Ini Blitar juga panas terik Kemudian hujan Tiba-tiba hujan Itu Sangat mempengaruhi Perubahan Suhu Pada kolam Kemudian Udara dan cuaca juga Terus ini kolam Outdoor Atau kolam indoor Nah, itu Mungkin Ada bedanya ya Kalau kolam indoor Dengan kondisi hujan Kemudian Panas Itu biasanya Suhunya enggak stabil Karena kalau kolam indoor Kan lebih dingin ya Kurang sinar matahari Mungkin Dan Kalau pengalaman saya Di kolam indoor itu Cenderung suhunya Lebih dingin Kemudian Kalau di kolam outdoor Itu Matahari full Oke aman Tapi kalau terkena Air hujan Yang terlalu lebat Tanpa adanya dripping Itu juga berbahaya Jadi penyebab Utama Untuk Westport Dan jamur ini Tentunya di suhu ya Karena Westport itu muncul Pada saat ikan kedinginan Kondisi air dingin Dan ikannya kedinginan Terus kemudian Antibody yang kurang kuat Ikan bisa Terjangkit Westport Dan westport ini Enggak begitu kelihatan Untuk Terutama untuk orang awam Yang masih baru Melihara ikan koi Itu mungkin Enggak ngerti Kalau ikannya terkena westport Terus dikasih makan Seperti biasa Padahal Ikan itu Kalau sudah sakit Dia nafsu makannya Pasti turun Dan setelah ikannya makan Kemudian dia buang Ammonia Biasanya Penyakit terus menyebar Jadi untuk Westport ini Biasanya muncul Pada kulit ikan Berwarna putih Bintik-bintik kecil Dan Tidak begitu kelihatan Untuk awalnya Kalau kita yang Sudah Paham dengan ikan koi Pasti tahu Pasti tahu ya Dengan kondisi ikan Ini mulai Geraknya Enggak nyaman Geraknya Lambat Atau Kurang lincah Itu biasanya Ikan mulai bermasalah Dan westport Biasanya kelihatan Pada Kulit yang berwarna hitam Atau ikan koi Yang memiliki corak Warna hitam Dan di ekor Itu biasanya kelihatan Kalau Kolam kaca Biasanya kelihatan Dari samping Di ekor itu Pasti muncul Bintik-bintik putihnya Kemudian yang Di warna hitam Biasanya Untuk jenis showa Itu kelihatan Biasanya di kepala Kepala ada muncul Bintik-bintik hitam Sedikit Nah itu mulai gejala Gejalanya westport Biasanya kelihatan Disitu Nanti kalau Dibiarkan Dia akan bertambah Bertambah Kemudian Siripnya gripis Dan bisa juga Muncul jamur Bisa di kulit Atau di insang Nah ini harus Di waspadahi Jadi Utamakan untuk Menjaga kondisi Tubuh ikan Tetap fit Dan menjaga Kondisi air kolam Tetap baik Yaitu untuk Perawatan kolam Back was routine Pemberian probiotik Untuk Pengurai Kemudian Dripping air Dan Menjaga kondisi ikan Yaitu Bisa melalui Makanan Atau Penambahan vitamin Itu ada ya Vitamin beli Yang Diluar pakan Nanti dicampur dengan pakan Itu bisa Antibiotik juga Ada yang bisa dicampur Dengan pakan Itu biasanya Dilakukan Tiga hari Sekali Atau Satu minggu Sekali Nah seperti itu Kemudian untuk Pertanyaan yang nomor Dua ini Cara penyembuhannya Menggunakan Obat apa saja Nah Cara penyembuhan Kalau masih Kena way spot Itu gampang ya Tidak susah Penyembuhannya Way spot itu kan Biasanya dia Mati dalam suhu Di atas Tiga puluh Derajat Jadi Kalau karantina Dikasih heater Minimal Tiga puluh Derajat Dan maksimalnya Tiga puluh Derajat Celcius Kemudian Garam Jadi karantina Di suhu Di atas Tiga puluh Atau Sampai Tiga puluh Derajat Dan kasih Garam Saja Itu cuma Kasih Garam Saja Sudah Rontok Way spotnya Biasanya Jalan waktu Tiga hari Sudah hilang Kalau Way spotnya Tebel Kemudian Sudah terjapat Jamur Itu obatnya Macem-macem ya Banyak sekali Obat antibiotik Untuk ikan Terutama ikan koi Itu banyak sekali Mereknya Dan intinya Tetap di Inrofloxacin Dan Amoxicilin Itu yang utama Makanya ada obat Macem-macem namanya Yang penting Lihat kandungannya saja Inrofloxacin Atau Amoxicilin Kalau saya Biasanya menggunakan Inroflox Inroflox Itu kan mengandung Inrofloxacin Itu kandungannya Berapa saya lupa Dan itu bisa Menyembuhkan Jamur Asalkan tidak terlambat Kemudian Kalau tidak ada Inroflox Biasanya Amoxel Atau amoxilin Langsung Beli di apotek Bisa Amoxel Ubat ikan Atau Amoxilin Di apotek Ada Tapi ada sebagian Kota mungkin Tidak beredar ya Untuk Amoxilin Atau antibiotik Tidak tahu Mungkin Kayaknya di kemarin Ada teman juga Dari Luar kota Ada yang bilang Amoxilin Di apotek itu Tidak bisa dibeli Itu mungkin Di kota teman-teman Mudah-mudahan Masih bisa ya Kalau tidak Mendapatkan Obat ikan Bisa langsung Lari ke apotek Untuk beli amoxilin Nah itu bisa Jadi cara Mengobatannya Di heater Di karantina Tanpa Dikasih makan Kemudian Dikasih garam Dan Obat Kalau obat Antibiotik Ada takarannya Kalau untuk kemasan Untuk ikan Ada takarannya Kalau Untuk Manusia Yang di apotek Itu biasanya Saya menggunakan Satu butir Amoxilin Di dalam Aquarium Satu meter Kali lima puluh Dengan ketinggian air Kurang lebih Tiga lima Sampai empat puluh Centi Itu biasanya Saya kasih Satu butir Itu bisa ya Jadi dalam tiga hari Wet spot Hilang Atau Jamur Sudah berkurang Kalau sudah aman Nanti Heaternya dimatikan Setelah mati Setelah satu hari Baru diganti Airnya separuh Dan seterusnya Sampai Airnya murni Tanpa garam Kalau ikan Sudah memiliki Namsumakan Baru Bisa kita pindah Di kolam Dan di kolam Juga harus steril Mungkin Pernah lihat Saya Menggunakan PK Di dalam kolam Itu untuk steril Jadi Tidak apa-apa Bakterinya mati Memang Kalau kita steril Kan Pasti semua kehidupan Di dalam kolam Mati Termasuk bakteri Jadi bakteri Pengurai Nanti akan kita tambahkan Lagi Menggunakan Probiotik Kemudian Untuk ikannya Kita kasih vitamin Juga Jadi semua steril Yang masuk ke kolam Nah seperti itu Untuk pengembatannya Kemudian yang Pertanyaan yang Nomor tiga ini Ada tip Tidak Untuk preventif Kedepannya Perawatan berkala Apa untuk kolam Dan koi Agar setidaknya Jarang terkena Jamur atau Wespot Nah Ini untuk perawatan kolam Tetap rutin Backwash Mungkin satu minggu Sekali per chamber Jangan lakukan Cuci total Jangan lakukan Cuci total Terutama di media biologis Kalau untuk media Mekanis sih Masih oke Kita cuci total Tidak apa-apa Seperti Brass Atau sikat Kemudian Jaring nelayan Itu kita cuci total Tidak apa-apa Tapi kalau sudah Menggunakan Batu apung Kemudian Biobol Terus Kristal bio Dan sebagainya Yang rumah Bersarangnya Bakteri pengurai Itu Itu jangan Dicuci Total Karena nanti Bakterinya akan habis Dan kita akan mulai Dari start awal Kita akan mulai Dari nol Kemungkinan Pada saat Kolam di running Itu airnya Bisa keruh Dan bisa menyebabkan Penyakit juga Jadi untuk Perawatan kolam Tetap Backwash rutin Dripping air Itu ya Kemudian untuk Perawatan ikannya Bisa kasih Antibiotik Atau vitamin rutin Satu minggu sekali Bisa Sebulan sekali Bisa Kemudian Untuk pakan Kalau pengalaman saya Pakannya bagus Atau pakan yang Premium ya Kelas Pakan lokal Yang harganya agak tinggi Kemudian Pakan import Itu banyak Selama ini Saya yang menggunakan Pakan-pakan premium Ikannya gak pernah trouble Karena mungkin Untuk daya serap Dan daya cerna Itu lebih bagus Ke ikan Jadi nutrisi semuanya Bisa diserap dengan Baik oleh ikan Kemudian untuk Pemberian pakan pada ikan koi Jangan Terlalu banyak Itu bahaya Karena bisa Menimbulkan amunia Pakan yang belum Terurai dengan baik Di dalam perut Atau di dalam Tubuh ikan Itu nanti akan Keluar Karena didorong oleh Pakan yang baru Jadi kalau Ngasih makan ikan Itu jangan terlalu banyak Sedikit Tapi sering Itu lebih baik Nah ini untuk Menanggulangi Atau untuk Mencegah Munculnya Jamur dan Wispot Jadi kita Kondisikan kolam Kita jaga dengan baik Jangan Sering ikan Keluar masuk Karena itu Sangat-sangat Berbahaya sekali Kita satu minggu Bisa memasukkan Ikan baru Tiga kali Atau kita Keluarkan Atau kita jaring Ikan dalam Satu minggu Tiga kali Ikan keluar masuk Itu sangat berbahaya Kalau di kolam filter Karena Ikan yang baru masuk Itu kondisinya Tidak sama dengan Ikan yang lama Dan perlu adaptasi Harus stres juga Nah pada saat Ikan stres Yang lain Ikannya dikasih makan Ini ikan yang baru Ini yang bahaya Atau malah Biasanya ikan yang lama Yang sakit duluan Daripada ikan yang baru Atau kita beli Ikan gabungan Itu bahaya Sangat-sangat Bahaya ya Kita beli ikan gabungan Kemudian kita Tidak tahu penjualnya Dari mana saja Ikan tiba-tiba Dicampur jadi satu Pada saat dikirim Ikan aman Kemudian masuk kolam Itu yang berbahaya Kondisi ikan Yang awalnya Mungkin ada yang Biasa di kedalaman tinggi Terus ada juga yang Biasa di akwarium Dengan kedalaman rendah Atau dengan tekanan air yang rendah Itu kalau dicampur Nanti masuk kolam Jadi satu Bahaya Karena mereka harus adaptasi Dengan cara yang tidak sama Yang awalnya Dari Tekanan rendah Ketekanan tinggi Kemudian dari tekanan tinggi Ketekanan tinggi lagi Nah itu Dari satu kantong Mungkin Sifatnya nanti Pada saat masuk kolam Tidak sama Dan itu Bahaya ya Harus di karantina lagi Kalau ada ikan baru Yang datang Atau kita beli ikan baru Kalau sudah satu minggu Atau sepuluh hari Baru kita masukkan Kedalam kolam itu Pelan-pelan Jadi ekstra hati-hati Atau Kita adaptasikan dulu Nah jadi Untuk menanggulangi Jamur dan wispot Intinya kita perawatan kolam Atau filter Kemudian Menjaga air Supaya tetap stabil Terus Kondisi ikan harus Benar-benar baik Benar-benar baik Ini Kita bisa kasih vitamin Kita bisa kasih antibiotik Atau kita bisa kasih Pon-pon Di dalam pakan Atau Makanan herbal ya Kadang kan ada kunyit Kemudian Jahe laos Laos sih lengkuas Nah Kemudian Apa itu namanya Bawang putih Itu bisa dicampurkan Kedalam makanan Karena itu Bisa mencegah penyakit Dan Menambah Imun Pada ikan koi Oke mungkin Sampai disini dulu Untuk penjelasan Dari saya Tentang penyakit Apa tadi Wispot Dan jamur rincang Mudah-mudahan Ini bisa Membantu Dan Semoga ikan kita Semua Aman Beserta Pemilik-pemiliknya Semoga sehat selalu Terima kasih Nah teman-teman Seperti itu So sorry ya Agak-agak berisik dikit Dari masjid Ada yang ngaji-ngaji Memang ini suasana Masjid Ramadan Intinya teman-teman Ya Beginilah keadaannya Ikan koi gue Lagi ada sakit-sakit lagi Dan Gue sih percaya diri Kalau yang ini Pasti sembuh Walaupun semua Adalah Kuasa Tuhan yang maesah Bukan gue Tapi gue bilang Yakin Secara hitungan Logika Karena kalau Karasi gue mati kemarin Emang gue angkat Gue kasih garam Air langsung berbusa Kayak kena rinso Berbusanya Kayak kena sabun Kalau ini sih enggak lah Air agak amis Agak sedikit Berbusa Tapi sedikit Dan agak keruh Itu ciriase banget Ikan koil sakit Air keruh Agak berbusa Agak amis Baunya Tapi Ya di luar itu semua Gue jujur Agak kebingungan Sampai gue buat konten ini Karena Gimana sih cara Nanggulanginnya Pengobatannya Apa dan sebenarnya Penyakitnya apa sih Bisa nyebabin ini Apa istilahnya Yang bisa nyebabin Wifepot atau jamuran Pada ikan koil kita Serba salah soalnya kan Musim hujan Kena Ini musim panas Walaupun ada hujan juga Kena juga Jadi semoga teman-teman Konten singkat ini Dengan melibatkan Mas Suba Seorang penghobi koil Dan juga pedagang koil Dari Blitar Bisa membantu teman-teman Dalam Preventif Menjaga-jaga Atau berjaga-jaga Sebelum ikannya terkena Serangan jamur Maupun white spot Dan juga Kalaupun kena Semoga konten ini juga Bisa membuat Menambah ilmu teman-teman Gimana cara pengobatannya Sih Yang paling penting sih Kalau ditambah dari gue Ya itu harus punya Bakaran tina Kalau udah kena jamur Udah kena white spot Lu dieminnya di kolam Kasian banget Kalau kita diemin Bisa ketularan sekolam Bisa mati sekolam Itu lebih pusing lagi Lu belinya gak ada waktu Plus sakit hatinya Sangat mendalam Selamat puasa Selamat berbuka deh Gue juga udah mau buka nih Bentar lagi Makas ngomongnya agak mumbling Karena saya berpuasa ya Jadi saya lama sekali Salam satu hobi Salam sikigoy Cirrus baby Assalamualaikum Bye-bye Thank you Mas Suba Dari bantuin Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Dorian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami Bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax